Setelah itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena sudah sesuai dengan pria manusia dan pria keadilan. Dalam perjuangan pergerakan keperdekaan Indonesia telah sampaikan kepada salam yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan Bitu Gerbang Keperdekaan Indonesia yang berdeka, bersatu, berdama, adil, dan maksud. Atang berkatahuan Allah yang maha kuasa dan dengan didotongkan oleh keinginan nubur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekahannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang menemukan di segera bangsa Indonesia dan sementumpah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan keinginan bangsa dan ikut peraksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan keperdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah keperdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedawatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang maha asa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perusiawatan perwakilan serta dengan menunjukkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta Pancasila Pancasila Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga Kersatuan Indonesia Kersatuan Indonesia Empat Kekyatan yang dipimpin oleh kematian kejaksanaan dalam perusiawatan perwakilan Kekyataan diri perwakilan Kekatuan dan perusiawatan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kekatuan dan perusiawatan. Kekatuan dan perusiawatan Kekat anticip Kekat manual Kekat